Oke guys, ini kita ada jam tangan butajima digital ini ya guys hari ini kita akan mencoba berbagi bagaimana cara men-setting untuk fungsi-fungsi dari masing-masing tombol ini guys, jamnya sangat keren sekali ini saya coba jelasin ya satu per satu yang ini teman-teman bisa disini juga ada kekangnya ini untuk lampu ini terus kalau untuk tombol ini untuk memindahkan untuk melihat disini nanti saya jelasin kalau ini tombol untuk play atau tombol untuk merubah waktunya ini untuk reset jadi teman-teman yang ingin punya ya yang mungkin belum paham ini jam tajima tipe berapa saya rasa untuk tajima yang digital semua tombol-tombol fungsinya sama ya kita coba teman-teman lihat yang tombol di jempol kiri ini untuk memindahkan jadi pada saat menyeting untuk memindahkan masing-masing angka itu bisa di tombol ini kemudian jika ingin setting ini contohnya kalau ini keterangan yang di atas ini kelihatan gak sih kalau yang ini yang di atas ini hari ya sunday ini hari minggu ini tang ini bulan bulan 2 ini tanggal 19 kalau yang ini jamnya ini jamnya 24 jam jadi jam 18 ini lewat 44 63 detik jika teman-teman pindah ya kita lihat di jempol kanan jika ditekan AL berarti alaran ini jam 2 03 ditekan lagi jempol kanannya nah kali ini stop watt kalau untuk play tetap ini ini play kelihatan ya untuk berhenti juga ini kalau untuk reset yang ini yang di bawahnya tekan nah begitu juga untuk mengatur ya sekali ini kita coba untuk mengatur waktu teman-teman jika ingin mengatur waktu teman-teman bisa lihat klik ya ditekan yang ini tekan dia min nah tuh dia berubah sendiri ya ini detiknya dan untuk memindah dan untuk memindah mengubah jamnya menitnya ada di penyaturan tombol yang sebelah ini ini jempol kanan ini nah ini kalau untuk mengatur ini mengubahnya tekan aja ininya yang di jempol kanan ini menit kemudian untuk jamnya waktunya ini tekan lagi nih begitu seterusnya nah disini jam mau yang 12 atau yang 24 kemudian kalau yang ini ini tanggal ini bulan maaf ini bulannya ini tanggal dan ini hari untuk menyatunya teman-teman tinggal rubah aja nih tekan yang jempol nih ini ada ini Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday Sunday Monday sekarang hari Minggu Sunday nah jika udah disetting teman-teman alihkan lagi nah ini kembali dia nah coba kalau udah selesai jangan di tekan aja tombol yang ini diamin lama sedikit nah kalau udah selesai nggak berkedip berarti udah siap untuk play jika ingin melihat tekan aja terus kalau untuk alarm nah teman-teman di bagian jempol nih cari aja bacanya yang AL berarti alarm sama untuk settingnya reset kan agak lama cik nah dia berkedip sendiri berarti udah semuanya untuk di ganti ganti nah tekan paling atas bagian kanan nah ini mengikuti jam ini ya nah tadi saya jam 2 nih kemudian untuk mengaturin bagian menit tekan aja mau tekan lama lebih cepat ya tekan lama lebih cepat lebih awet jika selesai tekan kembali yang ini ya mungkin semoga teman-teman paham ya apa yang dimaksud untuk play tinggal cik tekan nih tekan nih bagian sekarang jam 18.49 nah kalau mau melihat alarm tekanan ini jadi udah paham ya teman-teman masing-masing dari tampilan setiap apa yang di klik ini stop yang begitu ya teman-teman nih light lampu oke oke 再见 malam